Mana minyak itu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada hari Jumat ini ada Jumat Berkah. Ya kan, ada bantuan dari sahabat kita. Teman kita masih muda ya. Dia anak muda dari Bima. Nah, ini yang sudah kedua kalinya. Kalau nggak salah, ngasihkan. Ngasih Jumat Berkah. Namanya Fidan. Masih muda. Umur 17 tahun. Eh, 17 tahun kali. 15? Eh, 19 tahun. Kayaknya dia ini ya. Pengusaha muda nanti ke depan Mbak Indonesia itu. Terus ada lagi itu dikasih bantuan berapa? Sama ibu distributor kita namanya Ibu Linda. Ibu Linda itu 100 ribu. Ya kan? Terus Fidan. 1 juta 250 ribu. 1 juta 250 ribu. Ya kan? Terus saya juga dikasih sama dia 200 ribu. Katanya untuk rokok-rokok saya. Ya kan? Wah ini buat panas minta. Ya. Pasukan. Ah ini itu pasukan. Nah, pasukan penabung kan. Nah, dari situ Jumat Berkah ini. Akhirnya kita sampaikan bahwa itu nanti buat beli beras. Ya kan? Ini berasnya berapa nih? 2 liter setengah. 2 liter setengah ya. Berasnya 2 liter setengah. Terus telurnya berapa? 3. Telurnya 3. Mie. 1. Ini jumlahnya berapa? 1 juta 1 paketnya. Pokoknya totalnya semua 1 juta 360. Ya, oke. Jumlahnya ini berapa semua? Berapa bungkus? 50. 50 ya jadinya ya. Jadi, kalau kemarin-kemarin itu kan saya jalan bagi. Tapi saya berpikir bahwa ini kita ditinggal di perumahan ini saya kira Kita ini semua rata-rata ya kelas ekonomi bawa. Ya, termasuk saya sendirilah. Nah, tetapi kan bantuan ini tidak bisa saya ambil secara pribadi. Tidak bisa. Karena kalau saya ambil secara pribadi, waduh. Terlalu lama di neraka nanti-nanti. Nah, setelah itu kita juga berharap dan doakan Yang ngasih bantuan Jumat Berkah ini Agar mereka tetap sehat selalu Terus diberkahi umur yang panjang Dimurahkan rezekinya yang semakin banyak dari tempat yang halal Termasuk ibu-ibu semuanya ya Nah, ini ada datanya kan 50 Nah, jadi saya sekarang sudah tidak terlalu pusing Karena di dalam tabungan komunitas ini Ya, dari berbagai kalangan ada ya Ada anak yatim, ada anak yatim enggak? Ada Mana dia orangnya? Anaknya enggak dibawa? Tidur tadi Ada yang tidak ada suaminya atau janda ya Nah, otomatis ini saya akan utamakan yang ada di dalam penabungan ini Ya Kemudian, sebelum saya lanjut Kita kan sudah tergabung dalam tabungan komunitas nih Ya kan? Nah, berarti wajib belanja di sini Nanti, aduh mana aku mandang kompi nih Lagi jalan-jalan Lagi jalan Lagi ini, lagi jalan di sini Dari tengah-tengah Oh, belum datang Harusnya di pesak-pesak begini hadir tuh Biar semua orang tahu Ya kan? Nah Ya, sambil ikut luah silahkan ke depan ya Iya, iya, iya Mau lihat kus juga Iya, iya Sama-sama, sama-sama Nah, kus saja Nah, kus-kus Kasih kus Nah Jadi Ini adalah warung Milik kita bersama Ya, sekalian saya menjelaskan Nah Ini ada contoh Siapa yang besar tabungannya Besar juga dapatnya Jadi sistem pembagian ini Misalnya keuntungannya seribu nih Warung hari ini itu seribu Jadi itu 500 rupiah dibagi ke penabung Ya 500 rupiah dibagi ke pengelola Pengelola itu ada di tingkat desa Desa ini di sini Ada tingkat kecamatan Ada tingkat kabupaten Ada tingkat provinsi Dapat semua Terus Kita juga Dapat amal jariah di situ Karena apa Kita keluarkan sakat 12,5% Nah Jadi itu Kalau dapat keuntungan seribu ya Nah Ada lagi 500 rupiah itu Dibagi dua lagi 500 250 rupiah dibagi rata Semua Mau yang banyak duit Mana yang sedikit duit Dapat Itu 250 rupiah dibagi rata Nah Ada yang 250 rupiah Dibagi Yang besar Tabungannya Lebih besar Yang kecil Tabungannya lebih Kecil Artinya disini secara umum Yang besar Tabungannya besar juga dapatnya Makanya ada absen Disitu Yang belanja siapa Yang tidak belanja siapa Yang tidak belanja Berturut-turut Tiga bulan Kembalikan Duitnya Dan keuntungannya Karena apa Ini tiap hari Uang bertambah Ini kan ada contoh nih Siapa Ibu Siti siapa ini Ibu Siti siapa ini Mana dia Anaknya sakit Oke Misalnya Safir Masa firma Mana tuh Tidak hadir Misalnya Tabungannya dulu 7 ribu ya 7 ribu kan Tabungannya kan Habis itu Enggak perlu lagi Nabung Kapan Nabungnya Ini kan yang biru-biru Ini kan yang saya isi Semoga ada biru-biru Begini tuh Berarti saya Ada pemasukan itu Saya kasih bagi rata Semua Kapan nabungnya 10 ribu Sebentar Kok ini Enggak boleh terjadi Begitu tuh Ada-ada di sitang Berapa tuh Siapa yang terima Tabungannya Tahu dari mana Ibu nabung Ya waktu nabung itu Siapa yang tahu Gak nyerahkan Luang itu kemana Paku Paku Ini Raisa Ada lagi lah Raisa doang Sekalian belanja Tahu hari apa Awas-awas Atau ibu Lihat disini ada tabungan gitu Tabungannya Tabungannya Disini apa Masuk di buku tabungan Masuk di buku tabungan Jangan disuruh Tidaknya geser Tidak kelihatan ke saya Coba dia Jadi dicek ya Tabungan jangan sampai Salah tulis Yang gak menulis Punya orang ya Jadi semua disini Siapapun boleh Mengeriksi barang ini ya Konsumen boleh Memberikan masukan Boleh ngecek Karena ini warung kita Ya Jadi yang punya tabungan disini Warung kita tuh Namanya milah Nomor urut 39 Tanggal berapa Nah ini gak masuk Berarti tabungan ibu Udah 17 ribu ya Ya kan Nah tabungan ibu itu Seharusnya Karena sudah naik terus Ini kan bertambah terus nih Terus ada pembagian Dari youtube saya Dapat 10 ribu semua nih Nah Tabungan ibu sekarang 22 ribu Kalau ditambah 10 ribu itu 32 ribu Padahal ibu baru Menabung 17 ribu kan Benar gak Nah sekarang Udah 32 ribu Nah terus Apalagi rajin nabung Karena semakin tinggi Tabungan semakin Saya kasih contoh lagi nih Ya ini Anu lagi ya Catatannya ya Raisa ya Di cek lagi Jangan lengah Jangan lengah Memang masih pembelajaran semua ya Masih baru Ini kan sistem baru ya Ini saya kasih contoh Safirama Safirama ya Itu Nabung berapa dulu Itu Safirama 200 ribu awal ya Ya kan 200 ribu dia ngambil nih Eh dia tabung Kemudian tanggal 21 200 ribu ditarik Benar kak Nah gak ada duit Artinya seharusnya Tabungannya nol kan Tapi ini enggak Pada saat dia narik itu Tabungannya itu malah Masih ada sisa 27 ribu Artinya dari keuntungannya Nah 27 ribu ini Enggak diambil Ambil itu naik terus Padahal itu sisa keuntungan Yang terus bertambah Nah akhirnya Karena mungkin dia Apa Apa Ini gimana ini ya Bukan Jadi dia masukkan lagi 300 ya Nol kesekan 300 300 Sisa 331 ribu Habis itu diambil lagi Habis itu diambil lagi 300nya Ya kan Udah jadi 31 ribu Cerdas dia ini Jadi dia cuma narut Tiga hari kan Tiga hari dia kan Ada dapak untungan itu Udah jadi 31 Cerdas dia Ya putih Kena rajin belanja disini Yang jelas Uang masuk Tiga hari Udah beranak Tiga hari Ditarik lagi Induknya Anaknya di dalam Beranak lagi Kemudian dia Nambul lagi 200 ya Nah sekarang Udah 232 ribu Cerdas dia orang Iya kan Nah makanya Saya sarankan begini Kalau kalian punya target Oh saya kayaknya Mau pulang kampung 6 bulan Saya punya Butuhan 3 juta misalnya Udah aku masukkan Pelan-pelan Karena pemasukan Warung ini Bukan hanya dari Jual-beli sembako Bukan Yang besar Nanti itu jual-beli Atribut Ya kan Kayak kaos Kaos peta itu Banyak yang boleh Dari luar sana Itu Besar lagi untungnya Kalau hanya Mengandalkan sembako Untungannya Enggak seberapa Tapi yang banyak Itu yang dari luar Belanja di warung kita Ya Contoh nih Ada kaos Ini kaos Ini modalnya Berapa ma Modalnya 75 ribu 75 ribu Bahkan dijual 90 ribu Kan untuk 15 Nah yang masuk ke warung itu Yang tertulis di warung itu 85 ribu Jadi keuntungan 10 ribu masuk Yang 5 ribu apa 5 ribu itu untuk beli Alat-alat bungkus Ya Alat-alat bungkusnya Terus Biaya transportasinya Untuk Memaketkan Jadi lumayan Kalau laku 10 Baju Kan 100 ribu Keuntungannya masuk ke warung kita Tapi Ada yang ada yang beli Pak beli 50 biji Kaos Berarti kan 500 ribu Masuk ke warung kita Jadi ayo ya Disini kalau ada 1 ribu rupiah 2 ribu rupiah Udahlah Tabung Tabung Terus belanja harus disini ya Wajib Ini warung kita Dan setiap warung kita Bisa ngecek nih Jadi Pengurus juga Kalau diberitahu Ada yang kompling Tidak boleh langsung Perasaan Jangan Kenapa Ini warung bersama Pengurus juga kan Ini warung bersama Ada yang beritahu Kamu jangan begini Itu sarang bagus Ya kan Ya Di sarang bagus Nah begitu Ada bantu-bantuan Saya sudah gak terlalu capek Kalau dulu Belum ada begini Saya bawa ke sana Kemari Nah sekarang udah enak Ada bantuan Panggil penabung Ada bantuan Panggil penabung Iya kan Nah disini semua ada Kan ada semua nih Ya jadi saya juga Terima kasih Ucapkan kepada Anak muda dari Bima Apa Ya NTB Ya Vidan ya Dengan siapa Ibu Ibu Linda Ya Mudah-mudahan Lancar rezekinya Semuanya Dimudahkan rezekinya Nah ini Kita sudah serahkan Dan ini dividokan Dan ini akan saya kirim Vidonya kepada yang Ngasih bantuan tuh Udah Jadi Biar dia tahu Udah dibagi Jadi kita jumlah Semuanya ini 50 ya 49 sebenarnya ini ya 42 orang 42 orang Penabung asli sini 42 orang Eh 43 orang Penabung asli sini 43 orang Misalnya kan Orang pelaga asli Kartono Ya enggak Bondayani Arif Oh Ada tujuh orang ya Oh iya Oke Jadi Di sini Sama yang di telakasi Dapat juga ya Oke Jadi Alhamdulillah Yang keluarganya Di dalam ada Empat Dapat empat Dia Eh Punya Namun juga enggak Ha Enggak Dia Enggak Namun dia Enggak Dapat dia Yang anak kecil Namun siapa Eh sini Rehan Ini ada bantuan Rehan Eh sini Ini ada bantuan Rehan Dari seorang pemuda Ditambah dengan ada ibu-ibu Itu dari Bima Ini disuruh bagi Nah kamu dapat Rehan Karena kamu ikut dalam Kegiatan ini Mau apa enggak Mau 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 apa enggak Terima kasih Weee Tuhan-tuhan dengan Rehan Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih Ambil dan Si dapat Mana dapat Itu anak Bucil Mana Bucil Eh Bucil Sini kau dapat juga Dia penabung kan Penabung Sini Sini Mau dapat enggak Sini Mau dapat enggak Jadi semua dapat ya Alhamdulillah Ya mudah-mudahan Ini semua Ada berkahnya Ini saja Mungkin ada yang mau ditanyakan Di bebo Jadi udah ya Anak-anak kecil Ikut nabung semua Jadi karena ada Kalau ada pembagian begini Saya tidak tahu Umurnya berapa Yang jelas Ada terdaftar nama Nah anak kecil juga Dapat Dapat Berapa tabungan dia Nomor uruk berapa Dapat dia Nama bapaknya Mardika itu Sudah di Di Mardika Nurhamdika Nurhamdika Ya ini Bener Ya Dafa ya Nanti dibagin bu tabungannya Nanti dicek lagi Tengoknya dicocokkan ya Kayak ibu milah Iya Jangan salah-salah ya Karena itu Oh satu kakak ini Oh Dafa Weh Dapat nabungnya dulu berapa 10.000 Ya Udah gak pernah nabung lagi ya Sekarang Eh sekarang udah 28.000 dia Dapat Dapat bantuan juga Eh Dapat bantuan Bisa nganggap Pakai dua tangan Pakai dua tangan Tengok aja dua Dapat Dapat Masih kecil udah dapat Dia kan Ini satu keluarga Jadi saya sudah Ida sekarang Ida udah tahu Semua nih ya Ya Kenapa dia juga Belanja disini Belanja popok Belanja susunya Disini disiapin ya Ya Paling banyak belanja susunya Masih ini Siapa Paling banyak belanjanya Tabungannya juga Baru dua kali nabung Habis baterainya Kalau gini nih Kalau ibu banyak belanja Harus banyak tabungannya juga Biar rapat Biar lebih banyak dapatnya juga Benar gak Iya Apa itu Apa lagi Iya Oh iya udah Nanti udah Daripada keserian Dibagi aja ya Oke ya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Barakatuh Noreka Eh lagi Enak di komunitas ini Enak Kamu dapat gak Anakmu udah semua dapat Ini Nambung gak Belum Ini kan nabung Ya Biar dapat juga Nanti alihkan Uang jajan Iya Perlu Nantengah 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 Wahai sahabatku Rakyat Indonesia Kini ibu pertiwi memanggil kita Sebagai anak-anak bangsa Untuk pertahankan tanah air Demi tanah airku Berdeka Seratus persen Kami kan terus berjuang Revolusi belum selesai Revolusi ekonomi Jalan kita Demi tanah airku Yang ku berjuang Sekuat tenaga Dalam barisan perjuangan Peta bela tanah air Satu komando Peta satu komando Tuhan 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 Sekuat Tuhan 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 Terima kasih